Intro Telah dikisahkan sebelumnya Dua pemuda yang dikepung prajurit perbatasan Mangir hanya bungkam setiap kali ditanya Lurah prajurit bernama Tiro dan anggotanya Sama sekali tidak berhasil mendapat keterangan apapun dari mereka Satu-satunya cara yang belum dicoba hanyalah pemaksaan dengan kekerasan Karenanya sebatang rotan pemukul segera disiapkan untuk memaksa mereka bicara Namun baru saja rotan itu siap dikebukan Mendadak muncul teriakan larangan dari ujung jalan Patal baru saja muncul di sana bersama Roconiti Ia Patal dan Empu Cemoro telah berhasil membujuk Roconiti untuk keluar dari pertapaannya Dan lantas datang ke Mangir untuk melakukan pembicaraan lanjutan Setelah Empu Cemoro pulang, Patal menemani Roconiti terlebih dahulu mengunjungi taponnya di ketemangan pakar Barulah kemudian menuju Gulon dan melihat apa yang terjadi di perbatasan itu Kenapa kalian buat wudho pelajat seperti ini? Nyunpangabun tenki patal Dua orang ini dari jauh terlihat berjalan mencurigakan Saya lantas memerintahkan para penjaga perbatasan untuk bersembunyi Dan membiarkan mereka masuk ke wilayah kita Benar saja Dua orang ini terlihat lega mengetahui perbatasan terlihat tidak dijaga Dari balik semak Saya memerintahkan mereka untuk berlutut Tapi mereka menolak dan malah mau lari Akhirnya kami keluar dan mengepung mereka Karena perawakan mereka berdua tidak seperti rakyat kebanyakan Saya lantas memaksa mereka membuka pakaian untuk diperiksa Dan benar saja Kami menemukan kris patrem yang biasa di bawah para penyusup Dan juga logam-logam tajam berukuran kecil Maksudmu senjata rahasia Unige kipatal Saya yakin logam itu adalah senjata lempar Kami sudah tanya berkali-kali Tapi mereka tetap bungkam Akhirnya saya akan membuat mereka bicara dengan cara kekerasan Sebelum kemudian kipatal datang Jadi Eh, kalian berdua sudah ditanya orang-orangku tapi tetap bungkam Aku patah Tidak menjamin nyawa kalian selamat beberapa saat ke depan Jika tetap tidak mau mengaku Mumpung saat ini kalian berhadapan denganku dan aku belum pergi Katakan siapa kalian dan masuk mangir untuk tujuan apa Jika kalian tetap tidak menjawab dan aku sudah pergi Orang-orangkulah yang melepaskan Menjawang kalian mengumpur kalian tanpa tanda apapun Hingga sana kadang kalian tidak akan pernah bisa menemukan dan menciarahinya Nyungun pangep punten kipatal Kami tetap tidak akan mengatakan apapun Sebelum kami berdua bertemu dengan terah langsung Bonopoyo Dan bisa menunjukkan buktinya Di luar itu Kami tidak akan pernah takut apapun Termasuk pada kematian Lanjang betul omonganmu Apa bangkatmu sampai-sampai berani meminta bukti Bahwa seseorang adalah Trahwonopoyo Katik dayan sepiro sing buktu ini Di butani orang-orangku saja Kalian cuma seperti munyuk kesampluk Terserah panjenangan akan mengolok-ngolok kami seperti apa Kami tidak peduli Sebab hanya itu keinginan kami Sekali lagi Di luar itu Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi Hmm Bagus Kalian memang penyusup yang luar biasa Menjaga rahasia sampai mati Tapi aku sama sekali tidak tertarik Untuk mengetahui lebih lanjut tujuan kalian Aku dan seluruh orang-orangku Hanya menjalankan tugas Wilayah kami sedang bersiaga penuh Siapapun yang mencurigakan Tidak kami izinkan masuk Kami juga tidak ingin menahan kalian Di kerangkeng yang kami punya Kami tidak ingin memberi makan sia-sia Mungkin sudah takdir kalian Mati tanpa diketahui kumpurnya di tempat ini Jadi aku beri kesempatan sekali lagi pada kalian Untuk mengatakan tujuan kalian Jangan sia-siakan waktu pancerengat Kami tetap tidak akan mengatakan apapun Ampuh Ampuh Hebat Siapapun kalian Aku kagum Kalian bisa menjaga rahasia dengan baik Untung orang-orangku terlatih dengan baik Jika tidak Senjata rahasia kalian Pasti akan melayang cepat saat berada di depan jodongan kami Tiruk Rampungin mereka berdua Pendam serapi mungkin pangkainya Jangan sampai keluarganya tahu di mana kumpurnya mereka Sendiko Kipatal Nyumpang punten Ijinkan kami memberi permintaan terakhir Wila ta'ala Kembali ngoceh lancang gue ya Opo Opo permintaanmu Ijinkan kami mati secara terhorong Lepaskan ikatan kami Dan silahkan manjerangan semua Seluruhnya saja Mengeroyok kami Tidak perlu diberi senjata Kami ingin mati dalam keadaan bertarung Sampai mati dengan pangkainya semua Dalam hati Wijaya nampak lengang Ketika kanjeng Sultan termangu sendirian Entah mengapa Mendadak masalah demi masalah menimpak bacang Di usia senja Harusnya dia menikmati masa tuanya dengan tenang Namun ternyata tidak Puncaknya Adalah masalah sang putri Yakni sekar kedaton dengan raten pabelan Yang makin lama makin merembet Kemana-mana Dia tidak kuasa lagi Membendung kemauan para menantunya Hingga akhirnya Terpaksa mengambil keputusan perang Sultan Hati Wijaya mengakui Bahwa dirinya memang terasa berat sebelah Dia lebih menyayangi senopati yang anak angkat Daripada para menantu Yang jelas-jelas menikah dengan putri-putri kandungnya sendiri Mungkin Perhatian yang berlebih itu Membuat para menantunya Menjadi begitu dangki Dengan senopati Sultan Hati Wijaya mengelan nafas dalam-dalam Bertepatan dengan suara tetapuhan Yang dipukul bertalu-talu di kejauhan Tetapuhan itu Adalah iringan untuk membariskan prajurit Pajang memang sedang bersiap Seluruh prajurit dari berbagai kadipaten telah berdatangan Dan memenuhi sejumlah alun-alun maupun asrama Tidak sedikit yang mendirikan sejumlah barak Di sekedar lapangan terbuka Karena penuhnya tempat Baru saja Sultan Hati Wijaya menduduki kursinya Dua menantunya Yakni Aryo Pangiri Adipati Demak Dan Aryo Pamalat Adipati Tuban Hadir menghadap Bagaimana segala persiapannya Bangiri Tadi siang aku lihat Sejumlah alun-alun pajang sudah penuh dengan prajurit berikut panci-pancinya Itulah maksud kedatangan kami berdua kemari rumuh Yakni melaporkan Bahwa persiapan terakhir sudah selesai Prajurit berbagai kadipaten telah berkumpul Paling banyak dari Demak, Tuban, Madura, dan Surabaya Seluruhnya di bawah pimpinan langsung Adipatinya masing-masing Dengan kekuatan yang demikian besar Saya berani memastikan Mataram akan langsung rata dengan tanah dalam sehari Atau paling lama tiga hari Pangiri Sebelum segalanya terjadi Apa benar Ini adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan Mataram Loh, bagaimana toh rumuh ini? Menurut saya ia hanya ini rumuh Tidak ada jalan lain Pertama Ketika Kakang Sutui Joyo yang telah menggantikan Ki Kede Mataram Dan menggunakan nama Panemban Senopati Menghelat acara peresmian Dia melakukannya tanpa mengundang kami-kami para Adipati Ketika dia diberi waktu satu tahun Untuk tidak menghadap Agar punya waktu lebih dalam membangun Mataram Dia malah bablas tidak hadir sekian lama Bahkan secara lancang membangun Benteng Kedua Ketika Kanjeng Romo berniat menyelesaikan masalah secara baik-baik Dengan mengirim Dimas Benowo Dimas Arya Pamalat dan Tumunggung Monconegoro datang ke Mataram Yang terjadi malah diluar dugaan Benar, mereka memang disambut dengan baik di perbatasan Bahkan sebagai tanda penghormatan Dimas Benowo dinaikkan gajah Dan diiringi masuk ke Mataram dengan gegap gempita Di sana pun Mereka disukui makan minum enak-enak diiringi kamlan lengkap Tapi yang terjadi kemudian di pesta itu Adalah malah petaka Ketika Dimas Pamalat mengajak orang-orang Mataram menari rangin Putra Kakang Senopati yang bernama Ratin Ronggo Malah membunuh prajurit kita Kepalanya pecah dalam sekali pukul Ketika Dimas Pamalat memerintahkan para prajurit lain Untuk beramai-ramai menangkapnya Bocah tengir itu malah pamir ilmu kebal Sudah pasti Segala kerunyaman itu disengaja dan diatur oleh Kakang Senopati sendiri Jika tidak Seharusnya bocah itu langsung dihukum di depan mata wakil-wakil pacang secara langsung Tapi nyatanya tidak Bocah itu tidak diapa-apakan Dan rampung segedar dengan kata maaf semata Dan yang paling puncak Adalah masalah tumenggung mayang Seribu prajurit pacang Dihancurkan orang-orang suruan Kakang Senopati di Jati Jajar Untuk membebaskannya dari hukum buang ke Semarang Gara-gara ulah putranya Ratin Pabelan Yang sungguh membuat saya tidak terima Adalah ketika para perwira pacang yang terbunuh dalam peristiwa Jati Jajar Kepalanya hilang semua dibawa ke Mataram Untuk ditunjukkan ke Kakang Senopati Lalu cara penyelesaian baik-baik apalagi yang diinginkan Kanjeng Romo jika sudah demikian Benar Kanjeng Romo Saya sangat berharap Romo tidak tiba-tiba mengubah keputusan di saat-saat terakhir seperti ini Bahkan saya sangat memohon agar Kanjeng Romo berkenan mengabulkan permintaan saya sebelum Bende ditapuh dan pacang bergerak menuju Mataram Hmm, apa itu Arya Pamalat? Sebagai salah satu menantu yang selalu membantu tugas-tugas utamaku Tentu saja sepanjang permohonanmu itu bisa kubenuhi, aku akan memberikannya Mohon agar Kanjeng Romo mengizinkan saya dan prajurit saya maju berperang lebih dahun ketimbang yang lain Dengan majunya saya dan prajurit Demak Mudah-mudahan segalanya lebih cepat selesai Dan pacang tidak menderita kerugian lebih banyak lagi Saya sendiri yang akan merangket kakang Senopati dan menyeretnya ke hadapan Kanjeng Romo lalu memaksanya meminta maaf Hehehe, kamu terlalu meremehkan kakangmu Senopati Aku lebih lama bersamanya daripada kamu, Pamalat Aku tahu betul kecerdasannya dalam siasat perang Juga kemampuannya bertarung menghadapi lawan Dia tidak pernah terlalu terpuru-puru menyelesaikan lawannya Pandai melihat peluang dan hanya akan menyerang Jika dia telah memastikan bahwa musuhnya itu akan mati dalam sekali terjangan Saya sudah mendengar semua itu Kanjeng Romo Tapi mohon maaf Buat saya, itu semua hanya cerita yang sekedar membesar-besarkan namanya saja Seolah-olah kakang Senopati orang hebat dan tidak bisa dikalahkan Seolah-olah bukan manusia biasa yang punya rasa sakit ketika ditempel Ya, ya, aku bisa mengerti ketidakpercayaanmu itu, Pamalat Sebab kamu memang belum pernah melihat langsung kemampuannya Kamu buktikan sendiri saja nanti Hanya pesanku Jangan berlagak berani daripada kamu malu Apalagi Jika mimpiku baru-baru ini akhirnya benar-benar terjadi Mimpi Kalau boleh tahu Apa mimpi Kanjeng Romo tersebut? Apakah masih berhubungan dengan masalah yang sedang berusaha kita selesaikan ini? Ya, benar, Pamalat Aku merasa Waktu terakhirku sudah akan tiba Aku Bermimpi didatangi oleh salah satu guruku Beliau mengajakku berjalan-jalan Karena sudah lama tidak mengunjunginya Dan dalam mimpiku itu Aku benar-benar menerima ajakannya Aku pergi bersamanya Dan tidak pernah pulang lagi Pamalat Guruku itu sudah wafat sekian lama Dan memang Aku sudah lama tidak mengunjungi pesariannya Beberapa hari kemudian Aku bermimpi lagi Dari kejauhan Kulihat kedaton yang kutinggalkan sudah berubah begitu megah dan besar Banyak adipati menghadap di paseban Beberapa aku kenali Namun sejumlah lainnya Nampak seperti adipati baru Pandanganku Pandanganku mengarah ke atas tahta Samar-samar Aku melihat sosok yang jelas bukan diriku duduk di sana Lambat laut Sosok itu nampak jelas Dan dia Adalah kakangmu Senopati Pelan-pelan Yang duduk di atas tahta berubah Bukan Senopati Tapi wajahnya Mirip sekali dengan Senopati Dan aku sangat yakin Itu adalah putranya Demikian seterusnya Hingga seakan-akan Seluruh Jawa Tunduk pada keturunan Senopati Pamalat Walau hanya mimpi Tapi semuanya serasa begitu nyata Senopati Akan menggantikan kedudukanku Dan keturunannya Akan menguasai tanah Jawa Yun Pengapunten kanjeng Romo Tidak usahlah kanjeng Romo Terlalu percaya dengan mimpi yang demikian Itu hanya bunga tidur saja Hendaknya Romo kembali pada kehidupan nyata Sesuatu yang lebih jelas di depan mata Mataram akan segera sirnah Dikeroyok ribuan prajurit dari berbagai gadipaten Secara hitung-hitungan kekuatan Sudah pasti Pacang yang akan menang Saat ini Kita seperti tangan kekar yang siap menepuk nyamuk Benar-benar tangan kekar Karena kanjeng Romo Juga akan turun langsung ke medan perang Saya yang akan menghantar Romo Langsung menyaksikan Mataram dulu lantak Kamu salah Pak Malat Yang benar Aku hanya sekedar ikut kalian Aku datang ke Mataram Hanya karena ingin Menengok putra angkatku Senopati Sudah lama sekali Aku tidak melihat wajahnya Aku Benar-benar sudah sangat rindu padanya Tumanggung takih susetio begitu lega Setelah Rampu kembali Dan mengabarkan Bahwa maling sendang ringin Telah bersepakat Untuk menerima tawarannya Rampu juga mewanti-wanti Bahwa takih Harus benar-benar memenuhi perjanjian Setelah seluruh tugas dinyatakan selesai Jika tidak Takih akan ditumpas Habis beserta seluruh keluarganya Karena takih memang tidak berniat Membohongi mereka Tentu saja Takih mengiakannya Yang dia pikirkan Hanya segera menyelesaikan masalah Dan berhasil bertemu Reksoboyo Untuk menuntut balas Setelah seluruh ikatannya dibuka Takih bergegas pulang ke kediaman Kipuyut Lubrada Menceritakan keberhasilannya Dan lantas mengambil kudanya Pulang ke Mataram Dia harus segera menyiapkan prajurit Untuk dikerahkan secara diam-diam ke Mangir Dan membuat kekacauan di sana Dengan kekacauan yang diciptakan Takih berharap Takih berharap Perhatian orang-orang Mangir Akan seluruhnya tertuju padanya Sehingga maling sendang ringin Bisa secara leluasa Menjalankan rencana Mencuri pusaka sakti Tombak baru kelinting Tanpa beristirahat Di Mataram Takih segera menemui orang-orang yang bisa membantunya Sekaligus menjaga rahasia Takih berusaha keras Agar seluruh upayanya itu Tidak menimbulkan kecurigaan yang berarti Suri telah tiba Ketika Takih telah berada di rumah Wirondoyo Tumenggung itu terkejut Ketika Takih tiba-tiba saja muncul di depan rumahnya Tidak mau berbicara di dalam Namun langsung memintanya ikut ke tengah kebun sepi Dengan penuh penasaran Tumenggung Wirondoyo segera mengikutinya di kebun Di kebun itu pula Takih menjelaskan alasan kedatangannya Secara panjang lebar Jadi itulah yang terjadi Dimas Mau tidak mau Sekarang ini aku benar-benar membutuhkan bantuan Maaf Kakak Takih Sepertinya itu tidak mungkin Saya tidak bisa membantu Pak Jendeng Hukuman yang akan saya dapat jika ketahuan Akan sangat luar biasa Kakak Apalagi dalam keadaan siaga seperti ini Seluruh kesatuan prajurit Mataram Telah disiapkan untuk digerakkan sewaktu-waktu Tidak mungkin Kakak Saya tidak bisa Dimas Wirondoyo Tolonglah Bantu aku Pada siapa lagi aku bisa minta tolong Pinjamkan pasukanmu Tapi Aku sangat berterima kasih sekali Jika kamu Yang justru memimpin mereka langsung Kakak Takih Saya tahu Jika bukan karena Panjenengan Mungkin saya tidak akan bisa menjadi prajurit Mataram Dan bahkan Berhasil menduduki jabatan yang diharapkan banyak prajurit seperti sekarang ini Memimpin salah satu kesatuan prajurit istimewa Yang menguasai berbagai kemampuan Saya Sangat berterima kasih atas jasa-jasa Panjenengan Bahkan Panjenengan juga mendukung dan merestui Ketika adik Panjenengan saya peristri Tapi Sebagai prajurit Kita telah disumpah untuk mengikuti aturan Yang sudah ditetapkan dengan begitu jelas kakak Saya mohon Panjenengan bisa membedakan urusan keprajuritan Dan urusan kekeluargaan Dimas Terus terang Sebagai seorang perwira Aku bangga Karena telah mendidikmu sebagai prajurit sejati Tidak neko-neko Hingga jabatanmu Naik dalam tempoh yang sungguh cepat sebagai tumenggung Tapi sebagai kakak ipar Saat ini aku sungguh kecewa Jika kamu tidak membantuku Aku buka saja Dimas Ini adalah kekecewaanku padamu untuk kedua kalinya Loh Kedua kalinya bagaimana kakak? Kamu tidak melakukan apa-apa Ketika aku dan keluargaku diperiksa dengan keras oleh prajurit Hakeng Jangankan menemui mereka untuk memberi kesaksian pembelaan Menengokku di tahanan saja sama sekali tidak Padahal kamu tahu betul Bahwa aku tidak tahu apa-apa Dan tidak terkait dengan pengkhianatan Roksopoyo Aku sedang sial Dan kamu seolah melupakan segalanya Terutama sebagai saudara Dan kini Ketika aku berusaha membalas kebaikan orang yang berhasil menyelamatkanku dari kesialan itu Lagi-lagi kamu tidak ada Saudara macam apa kamu sebenarnya Wirondoyo Saat ini aku merasa ditikam luar dan dalam oleh Roksopoyo dan oleh kamu Baik Jika memang itu yang kamu kehendaki Sebaiknya kita putus pas seteluran Bahkan kalau perlu Termasuk dengan adik kandungku sendiri Jika dia memilih tetap bersuamikan kamu Lu-lu-lu-lu Jangan begitu kakang takih Saya mohon sekali lagi Jangan campur adukkan urusan tugas dengan urusan keluarga Jika dalam perang melawan pacang Saya akhirnya gugur Istri saya Tidak punya siapa-siapa lagi Kecuali Panjenengan dan Pak Iu Jangan biarkan dia sebatang kara mengurus anak-anak saya yang banyak Lah untuk apa lagi? Dia harus mau menerima segala akibat dari pilihannya sendiri toh Termasuk pilihanmu saat ini Baik kakang Baik Mari Mari kita bicarakan segalanya dari awal Mungkin Kita bisa menemukan cara yang lebih tepat Selain cara yang Panjenengan inginkan tadi Tidak ada cara lain merondoy Jangan anggap sebelum ini aku tidak berusaha memikirkan kemungkinan yang lain Baiklah kakak Jika memang harus demikian yang kita lakukan Tapi Apa benar Kakang Layang Mani sudah setuju? Iya Dia sudah setuju Yang dia pikirkan cuma harta Semakin banyak mas picis rojo Bruno yang dia punya Semakin cepat dia ingin berhenti menjadi prajurit dan lantas berdagang Istrinya banyak Gajinya sebagai tumengkung Lama-lama tidak pernah cukup membiayai kebiasaannya yang suka mengawini canda ginuk-ginuk Kira-kira Kapan kakak membutuhkan saya dan pasukan saya? Tidak ada waktu lagi selain besok malam Timas Kita harus mengambil kesempatan sebelum perintah berangkat ke medan perang Diturunkan oleh Gusti Panemban Senopati Di sisi lain Hati Kirojoniti berkejolak Sekian lama tinggal di pertapaannya dalam suasana tenang dan damai Kali ini dia kembali menyaksikan benturan di antara manusia yang berdiri di atas kepentingannya masing-masing Tapi yang bisa dia lakukan hanya diam Kirojoniti memang sengaja tidak ingin ikut campur pada masalah yang terjadi persis di depan matanya saat itu Patal sendiri terlanjur penasaran oleh keinginan dua pemuda yang ditangkap anggotanya Patal ingin tahu apakah kedua pemuda itu sanggup menghadapi belasan anggotanya sekaligus dengan tangan kosong Atau memang sengaja ingin mati dalam keadaan bertarung seperti permintaannya Patal segera memerintahkan ikatan keduanya dilepas Sementara prajurit perbatasan langsung melingkarinya dengan begitu rapat Nampak jelas Wajah dua pemuda yang belum diketahui namanya itu Sama sekali tidak gentar Melihat sekian ujung tombak maupun pedang Siap menghujam ke arahnya Kaki keduanya kokoh membentuk kuda-kuda Sementara kedua tangannya seakan-akan dijadikan perisai sekaligus senjata Semuanya hanya tinggal menunggu aba-aba dari lurah Tiro Yang sedang menarik nafasnya dalam-dalam Sebelum meneriakkan perintah serbuk Terima kasih telah menonton!